oke, ini seperti ini teman-teman untuk canaknya basahin dulu ya teman-teman oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk warga jaman ya semoga sehat lalu dan lansarkan rezekinya maupun urusannya dan kali ini jaya kicau biasanya survei harga burung di pasar pramuka gini insyaallah kita mulai dari nol lagi ya kita bakalnya pengetahuan juga untuk para kicauannya cara ternak burung seperti ini yang jaya kicau punya di kampung ya seperti ini ini untuk anakan jala kebo nya teman-teman oke ya anakan jala kebo oke ini untuk anakan jala kebo nya seperti ini ini cuma 2 ekor ya karena yang 3 ekor sudah di ambil sama teman ya karena dia demen gitu suka jadi diambil nah kita mau bahas yang pertama dari cara perbedaan burung jala laksuren jantan dan betina seperti ini ya kecaman ya mungkin para kecaman ya banyak yang awam juga dan banyak juga yang belum tahu oke nah ini dari segi penampangan seperti ini teman-teman ini dari postur tubuhnya juga kelihatan ya postur tubuh dia agak mendengguk ya apa namanya tidak berdiri dari postur tubuhnya terus dari kepala juga dia klimisnya tidak terlalu klimis seperti yang jantan ya teman-teman oke terus ini dari postur penampakannya seperti ini jadi ada 5 atau ya kisaran ada 5 ciri-ciri yang paling yang paling gampang ya paling gampang untuk kecaman ya apa ingat ya nah ini dari posturnya juga posturnya agak kecil ya untuk yang betina seperti ini laksuren betina ya posturnya agak kecil seperti ini ya nah oke ini sudah siapan teman-teman terus juga dari muka ya teman-teman muka juga kelihatan dari segi apa ya parasnya kelihatan oke nah ini parasnya seperti ini ya ini yang dua oke ciri-ciri nomor dua seperti ini parasnya juga kelihatan ya oke nah terus bulunya juga bulunya rada keabu-abuan seperti ini menutup dari punggung ya ekor pun dia gak terlalu panjang kayak jantan ya ekor nah untuk yang ketiga ya yang ketiga kita lihat dari sisi depannya depannya seperti ini teman-teman oke ya nah ini untuk sisi depannya seperti ini jangan mau ke depan sini ya oke nah terus juga bisa dilihat dari kakinya ya kalau kakinya nyekram dia lebih kencang atau lebih kencang berarti dia jantan tulen teman-teman seperti ini ya terus yang kelima ya yang kelima nanti kita mau ambil dulu dari sisi duburnya kayak apa ya teman-teman oke kita skip dulu ya oke kita lanjut lagi ya teman-teman untuk para kecomannya jadi untuk para kecomannya mungkin yang beli di kios atau di ombyokan atau juga di pasar kalau untuk cari yang jantan yang putin itu gampang banget seperti ini jadi contohnya seperti ini teman-teman untuk jantan betinanya ini dari mukanya kelihatannya seperti ini karena paling susah banget ya teman-teman untuk cara pilih jalak suren jantan maupun yang betina dan ini untuk duburnya yang kelima ya oke kita skip dulu biar kecomannya tahu ya teman-teman oke ini untuk ciri-ciri yang kelima teman-teman seperti ini untuk dari duburnya seperti ini ya kelihatan oke kita enaknya basahin dulu ya teman-teman tapi kelihatan kalau diraba dia agak rapat begitu ya kalau dia menonjol biasanya jantan teman-teman nah ini seperti ini kalau duburnya seperti ini teman-teman oke lihat ya kita perjelas dulu oke nah duburnya seperti ini putih bersih ya putih bersih teman-teman oke putih bersih berarti dia betina oke nah seperti ini teman-teman kelihatan ya nah nanti kita screenshot biar jelas untuk para kecomannya ya nah ini betina seperti ini oke ini putih bersih teman-teman oke ya ini kita juga kalau ada kecomannya yang mau atau yang berminat nanti nanti seperti biasa ya untuk nomor WA kecomannya juga ada kalau percaya sama kecomannya sama kami ya untuk kecacau insyaallah bisa kirim-kirim ya untuk harganya bisa nego-nego oke untuk harga bisa nego-nego untuk yang betina seperti ini ya teman-teman atau kecomannya yang jauh insyaallah kita bisa kirim-kirim ya yang penting seperti biasa seperti biasa ya untuk kecomannya kirim untuk wilayah nanti kita tanyakan dulu untuk yang pengirimnya ini dari saya kicau sendiri pribadi ya bukan dari kios teman-teman oke ya siapa tahu mau nernak ataupun mau buat tangkaran teman-teman oke jadi insyaallah kalau kecomannya percaya sama saya kicau insyaallah kita kirim-kirim juga bisa ya untuk wilayah daerah Jawa Barat Jawa Timur dan Jakarta dulu ya oke saya kicau belum bisa untuk wilayah luar pulau ini untuk yang betina seperti ini siapa tahu mau buat tangkaran atau mau buat ternakan untuk ongkos kirim seperti biasa ongkos kirim ya ditanggung sama pembeli nanti bisa calling-calling ke jaya kicau dulu jaya kicau tanya ongkos kirimnya berapa bis ataupun trepel maupun kereta oke kereta juga jaya kicau belum tahu nanti cari tahu dulu ya yang bisa mana yang penting burung sehat sampai lokasi ya nah ini untuk jaya kicau seperti ini teman-teman nanti kita screenshot kita potong dan perlihatkan untuk para kicau mania biar lihat ya nah jari pun kayak gini teman-teman jari dia agak pendek kalau jari dia agak pendek untuk yang betina untuk celaksuren betina dia kuku kuku seperti ini kuku dia agak pendek teman-teman oke ya kuku agak pendek dan terus identik dia gimana ya mukanya muka gak garang kalau jantan dia garang serem oke seperti ini dulu ya nanti kita lanjut lagi untuk berikutnya kasihan juga ini udah diketekan ya teman-teman setekan ya oke oke makasih dulu nanti kita lanjut lagi untuk apa namanya boxing atau survei dari cantan maupun yang betina atau juga ternakan burung jalak boya saya gicu juga punya ternakan burung jalak boya oke terima kasih untuk para keceman yang udah menyimak semoga sehat lalu dan dilancarkan rezekinya maupun rusanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh